Intro Dilansir dari Islam Post, Bawaslu sudah tahu tanda-tanda bakal terjadi kisruh pencoblosan di Malaysia Bawaslu mengaku sudah mencium gelagat aneh panitia pemilihan luar negeri PPLN di Malaysia Hingga akhirnya muncul video viral banyaknya surat suara tercoblos 01 dan calak salah satu partai peserta pemilu Untuk itu Bawaslu bakal merekomendasi ditundanya pemungutan suara atau pencoblosan pemilu serentak 2019 di seluruh Malaysia Terkait temuan surat suara tercoblos di Selangor Anggota Bawaslu Rahmat Bangja menjelaskan soal saran yang pernah diberikan ke KPU Agar pengawas tempat pemungutan suara TPS diikutkan dalam kotak suara keliling atau KSK Untuk diketahui khusus di luar negeri selain mencoblos di TPS pemungutan suara pemilu dilakukan dengan POS dan KSK Ini yang jelas kami sudah meminta kepada KPU dan PPLN agar pengawas TPS diikutkan dalam KSK Tapi mereka menolak itu kan sudah ada tanda-tandanya kami bilang ini sudah ada tanda-tanda mereka mau aneh-aneh PPLN Kemudian kami sudah mengerikan surat kepada KPU Untuk kemudian ada wakil duta besar yang menjadi PPLN namanya DCM Deputy Chief of Mission kata Rahmat Bangja saat dihubungi Kamis 11 April Selain itu menurut Rahmat Bangja pernah Bawaslu menyurati KPU terkait anggota PPLN yang dijabat Wakil Dubes Malaysia Agar tidak terjadi konflik kepentingan karena Pak Duta Besar punya anak yang sedang running atau pilek Ada beberapa laporan dari Panwas bahwa ada satu laporan kita lagi bahas Bahwa anaknya Pak Dubes ini ikut dalam satu acara di Duta Besar Nah itu lagi kita cek semua ini tiba-tiba ada kejadian seperti ini Papar Rahmat Bangja Sebelumnya anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar bicara soal rekomendasi penundaan pengumuman suara di Malaysia Rekomendasi ini terkait adanya temuan surat suara tercoblos di Selangor Fritz menduka banitia pemilihan luar negeri PPLN tidak melaksanakan tugas sesuai dengan aturan Sehingga muncul temuan surat suara tercoblos di Selangor Tapi Bawaslu tetap menunggu penetapan KPU terkait temuan surat suara tercoblos tersebut